Intro Hai semua, kembali lagi dengan sejarah semesta 2.0 Channel yang bakal membahas seputar dunia perultramenan Pada video kali ini, kita bakal membahas 5 fakta unik dari Ultraman 3 Seperti yang kita ketahui, salah satu Ultraman yang paling sukses dan terkenal ini Menjadikan ia sebagai salah satu ikon dari Ultraman Yang tentunya selain dari Ultraman Hayata Oleh sebab itu, kayaknya bakal seru kalau kita bahas fakta dari Ultraman yang satu ini Oke sebelum mulai ke videonya, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe tentunya Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro Kalau udah langsung aja kita lanjut ke videonya, let's go Yang pertama, ia menjadi Ultraman yang memiliki seri sendiri di era Heisei bahkan untuk pertama kalinya Serial Ultraman 3, rilis pada bulan September tahun 1996 di Jepang Serial Ultraman 3 ini adalah serial Ultraman Heisei pertama yang secara resmi dimasukkan dalam kategori Ultraseries Sebelum Ultraman 3, sebenernya ada juga Ultraman yang sudah rilis duluan Tapi mereka ini gak termasuk dalam kategori era Heisei Yang pertama ada Ultraman Grid Ultraman Grid rilis pada tahun 1990 Yap, 6 tahun sebelum serial Ultraman 3 dirilis Namun, karena Ultraman ini rilis di luar Jepang, yaitu tepatnya di Australia Oleh sebab itu, Ultraman Grid tidak termasuk ke dalam era Heisei Begitu pula dengan Ultraman Power Ultraman Power ini rilis tahun 1995 di Amerika Serikat Serta Ultraman Zerg tahun 1996 bulan Maret Namun hanya keluar dalam bentuk film layar lebar Karena hal itulah, Ultraman 3 menjadi serial Ultraman Heisei pertama secara resmi dalam dunia Ultraseries Yang dirilis setelah 15 tahunnya Suburaya yang sedang hiatus karena masalah ekonomi Nah, berkat kesuksesan Ultraman 3, Suburaya dapat bertahan hingga sekarang ini guys Yang kedua asal nama dari Ultraman 3 Nama 3 seperti sangat familiar bagi masyarakat Indonesia dan Melayu Banyak yang beranggapan nama 3 berasal dari bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Namun, banyak juga yang beranggapan bahwa nama 3 hanya berasal dari bahasa Melayu saja Sebenernya, mau dari siapapun namanya, tapi artinya tetap sama guys Arti nama 3 melambangkan dirinya yang memiliki 3 wujud dalam serialnya Dan tentunya, untuk yang pertama kalinya Ultraman memiliki kekuatan untuk berubah wujud Karena dalam era Showa, Ultraman tidak dapat merubah wujud secara murni Nama 3 melambangkan 3 wujud dalam serialnya yaitu Multi-type sebagai wujud utamanya, lalu ada Power-type sebagai wujud dengan kekuatan fisik terkuat Serta Sky-type yang memiliki kelincahan dan kecepatan di atas rata-rata 3 form yang saling melengkapi ini menjadikan Ultraman 3 disukai oleh banyak penggemarnya Jadi, mau asal namanya dari bahasa apapun, dari bahasa Melayu atau Indonesia atau bahkan keduanya Artinya tetap melambangkan 3 wujud dari Ultraman yang satu ini Yang ketiga, Ultraman 3 adalah salah satu Ultraman yang sukses besar di pasaran Indonesia bahkan pasaran dunia Buat kalian para Ultrafans, pasti hampir tahu semuanya dong sama Ultraman yang satu ini Ultraman 3 adalah salah satu yang tersukses Karena setelah hiatusnya Subraya selama 15 tahun Membawa sangat banyak sekali perbedaan dari segala aspek Baik itu dari segi cerita, segi karakter, konsep baru, dan yang tentunya lebih segar dari era Showa Dengan menjadi pelopor dengan membawa konsep type change Ini membuat Ultraman 3 menjadi semakin dikenal oleh banyak orang Bahkan admin yakin ya, orang yang bukan Ultrafans pun pasti banyak yang familiar dengan nama Ultraman 3 Ditambah lagi dari segi cerita yang jauh lebih bisa dinikmati oleh segala kalangan Walau masih ada beberapa adegan juga yang masih terbawa dari era sebelumnya Namun dari segala aspek, sudah jauh meningkat dari serial-serial sebelumnya di era Showa Yang dimulai dari Ultraman 1966 hingga Ultraman 80 Bahkan guys, nenek admin aja tahu loh Ultraman yang satu ini Karena dulu yang sering nonton VCD-nya Ini salah satu Ultraman legend sih Dan one of the best Ultraman menurut admin pribadi Coba, kalau kalian yang suka Ultraman 3, tulis di kolom komentar Admin pengen lihat antusias kalian sama Ultraman yang satu ini Ini Ultraman idol sejuta umat sih termasuknya ya Yang keempat adalah dulunya Ultraman 3 ini salah satu dari Dark Ultra yang mengacau di bumi Ultraman 3 memiliki tiga teman yang disebut sebagai Dark Giant Mereka adalah raksasa kegelapan terkuat di masa itu Yang memusnahkan kaum Unchained Giant dengan mengadu dombo mereka Namun pada akhirnya Ultraman 3 taubat Kata Yuzare mengajaknya memakai kekuatannya untuk melindungi alam semesta Akhirnya Ultraman 3 berubah menjadi raksasa cahaya Yang membela kebaikan dan umat manusia Sebelum memiliki tiga wujud seperti dalam serialnya Ultraman 3 pernah memiliki tiga form awal Yang pertama ada Dark Tiga Dark Tiga merupakan wujud aslinya Dengan motif serba gelap karena ia adalah raksasa kegelapan Yang kedua ada Tornado Type Yang dimana bentuk ini didapat setelah menyerap kekuatan dari daram Desainnya ditambah dengan warna merah Lalu ada Blast Type yang dimana ia menyerap kekuatan Hyudra dan coraknya menjadi berwarna merah dan biru Serta terakhir Multi Type didapatkan setelah menyerap kekuatan Carmilla dan digabung dengan dua kekuatan temannya Lalu semua kekuatan-kekuatan itu berevolusi menjadi form upgrade tiga Multi Type hasil pergabungan Power Type hasil dari Tornado Type Dan Sky Type hasil dari Blast Type Jadi mendapatkan kekuatannya ini agak susah Dan harus melawan ketiga Dark Giant yang dulu temannya Yang akhirnya sekarang udah musnah guys Jadi Ultraman 3 ini dulunya adalah sosok jahat yang akhirnya tobat dan jadilah seperti sekarang ini Yang terakhir ia memiliki penerus Ultraman 3 pernah memiliki penerus yang wujudnya hampir mirip bahkan pernah dikira kembar Yaitu Ultraman Daina Ultraman Daina disini bener-bener jadi penerusnya tiga Mulai dari TPC, Guts yang menjadi Super Guts Bahkan semua anggota Super Guts menjadi cameo dalam Ultraman 3 The Final Odyssey Yang uniknya Shin Asuka yang menjadi petugas kebersihan Pernah bertemu dengan Daigo Madoka dalam ending Ultraman 3 The Final Odyssey Dan disana Daigo sudah memiliki verasat bahwa ia akan menjadi penerusnya Tiga dan Daina sempat dikira adek kakek guys Namun ternyata asal mereka berdua itu berbeda Ultraman 3 adalah rasu Ancient Giant yang merupakan makhluk kuno Dan Daina adalah evolusi dari ayahnya Shin Asuka yaitu Kazuma Asuka Bagi yang nanya di foto ini kok ada Daina Min? Itu sebenernya berbeda guys Mereka adalah makhluk Ancient Giant Tapi mereka pake kostum Daina yang dimodif dengan topeng dan sedikit tambahan di tubuhnya Karena biaya pembuatan kostum itu mahal dan ribet Jadi kalo muncul cuman gak sampe 1 menit Modifikasi kostum lama gini aja udah jadi pilihan terbaik sih menurut admin ya Jadi itu bukan Daina guys tapi cuman pake kostum Daina karena untuk menghemat pengeluaran subuh raya Oke guys itu adalah 5 fakta unik dari Ultraman 3 Yang tentunya versi sejarah semesta Gimana menurut kalian Ultraman yang satu ini? Coba kalo kalian fans Ultraman 3 bisa komen di bawah Admin salah satu yang ngefans sama Ultraman ini loh guys Oke guys thanks for watching Jangan lupa like, share, dan juga subscribe Aktifkan tombol lonceng nih juga Biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro Next mau konten apa lagi? Komen aja di bawah ya Oke guys see you next video Sub indo by broth3rmax